Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Toko BejaSel solusi kebutuhan gadget anda di video kali ini aku bakalan bahas fitur seputar kamera dari Vivo V40 5G kira-kira ada apa aja namun sebelum ke videonya kalian yang mau beli Vivo V40 5G bisa order via aplikasi BejaSel karena disitu ada banyak promo-promo menarik seperti promo gratis ongkir, promo cashback, dan promo lainnya dan buat aplikasi BejaSel kalian bisa download di playstore oke guys ini dia untuk Vivo V40 5G nya nah buat kalian yang hobi foto seperti foto selfie atau potret tenang aja karena di kamera Vivo V40 ini sudah ada ZEISS nya, V40 ini gak pelit semua kameranya dikasih resolusi yang tinggi kamera utamanya di 50MP ZEISS OIS 50MP Ultra Wide Angle dan 50MP untuk kamera depannya ZEISS Group Selfie nah kedua kameranya disimpan di bump kamera yang terbuat dari metal dan Vivo ini menyebutnya dengan Gemini Ring Design Vivo V40 ini juga dilengkapi dengan Aura Light Portrait yang dimana intensitas cahayanya bisa kita adjust nah untuk kamera depannya sendiri kita bisa melakukan grup selfie 0,8 dan zoom nya bisa sampai 2 kali maksimal zoom efek bokeh di menu potret ini lebih variatif karena ada bokeh flare dari ZEISS yang bisa kita pilih sesuai dengan selera nah teknologi ZEISS Multivocal Portrait yang ada pada Vivo X100 flagship nya Vivo ada juga di Vivo V40 jadi ada 3 focal length yang bisa kita pilih ketika potret ada 24mm 35mm dan juga 50mm dengan multivocal length ini kita bisa mengambil gambar dari sudut pandang yang berbeda kamu juga bisa menggunakan lens kit yang tersedia seperti 24mm potret pemandangan 35mm potret jalan 50mm potret alami dan yang terakhir 50mm potret klasik selanjutnya untuk perekaman videonya juga sangat mempunyi banget untuk merekam kegiatan sehari-hari ataupun traveling baik menggunakan kamera depan atau kamera belakang bisa merekam di maksimalnya 4K 30fps bisa juga menggunakan 1080p 60fps bahkan ada juga fitur stabilisasi yang bisa merekam di kualitas 1080p 30fps halo guys ini dia hasil perekaman dari Vivo V40 5G menggunakan resolusi 4K 30fps serta menggunakan stabilisasi standar gimana hasilnya menurut kalian? halo guys ini dia hasil perekaman dari di resolusi 1080p 30fps dan sudah menggunakan stabilizer ultra gimana menurut kalian? kalau kalian suka boleh langsung komen aja bisa order juga di VJS ya teman-teman sedangkan untuk perekaman kamera depannya kita juga bisa di 1080p 30fps dan juga 4K di 30fps dan kita juga bisa menggunakan penstabilisasi wajah penstabil wajah di kamera depan dengan resolusi 1080p 30fps halo guys ini dia aku pake perekaman 4K 30fps di Vivo V40 5G dan ini aku tanpa menggunakan microphone tambahan nah gimana nih hasilnya menurut kalian? jangan lupa komentar ya nah dan ini dia aku menggunakan penstabil wajah ya di resolusi 1080p 30fps gimana menurut kalian nih? apakah sama ada guncangan ataukah tidak boleh kalian tulis pendapat kalian ya di kolom komentar dan ini juga sama ya aku tanpa menggunakan microphone tambahan selain itu kita juga bisa menggunakan fitur Zay Cinematic Portrait Video yang dimana bisa dengan mudah merekam video bokeh bahkan untuk fokusnya bisa berpindah secara otomatis dengan halus mengikuti objeknya objeknya selain itu masih banyak banget sebenernya fitur-fitur yang ada di Vivo V40 5G seperti panel, dokumen, gerak lambat, selang waktu bulan super mode astro mode pro dan sampai juga ke tampilan ganda atau dual view video nah itu dia fitur-fitur yang ada pada kamera Vivo V40 5G gimana hasilnya? menurut kalian keren gak? boleh? kalian komen pendapat kalian di kolom komentar Vivo V40 ini tersedia varian RAM 12GB internal 256GB dibanderol harga Rp 6.999.000 buat kalian yang mau order Vivo V40-nya bisa langsung datang ke BGSL di Jalan Suha nomor 214 Majalengka dan buat kalian yang berada di luar kota Majalengka kalian bisa order via marketplace BGSL yang ada di bawah sini jangan lupa untuk dukung terus toko channel BGSL bersama saya Cynthia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati